Kali ini ada paketan masuk bro, sayangnya nggak sempat unboxing ini. Ini dari pengirim Toktri Yunanda. Nama telepon bla 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 bla. Ini alamat pengirimnya mana ini? Oke lah, intinya ini Redmi Note 10 Pro. Kasusnya, jadi awal mulanya itu dia buka IG, kemudian tiba-tiba HP-nya mati total. Nah ini nggak sempat saya unboxing, sudah saya cek tadi menggunakan dokter USB bro ya. Kemudian ternyata ampere yang masuk itu cuma 0.1 ampere aja bro ya. Kemudian dicolokkan ke PC atau laptop, itu nggak ada driver yang terdeteksi sama sekali. Nah bro, biasanya bro, kalau IC CPU-nya yang kena, dia itu kalau poco ya, colok ke PC, itu terdeteksi HS Kiddy Loader 9008 atau driver Qualcomm-nya terdeteksi bro ya. Tapi ini nggak. Jadi ini kira-kira yang rusak apanya bro ya. Tapi biasanya, kalau dicolok ke dokter USB 0.1 ampere, ya pasti IC CPU bro ya. Tapi langsung aja kita coba aja rebal IC CPU-nya siapa tau, don bro ya. Mantap jiwa, mandraguna. Langsung aja ke TKP bro ya. Oke dan untuk cara rebal IC CPU-nya, yang pertama kamu bisa siapkan benda tipi seperti ini. Atau buat kamu yang mau beli, bisa cek link-nya di deskripsi di bawah video ini bro ya. Kemudian saya menggunakan blower Sugon 202, panasnya 350 atau 360, kemudian anginnya 40 bro ya. Oke lanjut, kita bersihkan sisa-sisa timah dan lem yang tersisa di papan PCB-nya tersebut bro ya. Usahakan untuk membersihkannya dari tengah ke samping bro ya. Jadi kalau di tengahnya sudah bersih, kita lanjut bersihkan di samping-sampingnya bro ya. Nah untuk mata soldernya sendiri, itu sebenarnya bebas aja bro. Kamu nyamannya pakai mata solder yang model apa gitu. Kalau yang saya pakai ini, mata solder model kayak pisau bro ya. Kemudian kalau dirasa di bagian tengah sudah bersih, kita lanjutkan bersihkan sisa-sisa lem yang ada di samping-sampingnya ini bro ya. Itu kan banyak sisa-sisa lemnya. Oke lanjut, kita bersihkan sisa-sisa timah dan lem yang menempel di IC CPU. Dan untuk cara membersihkannya sebenarnya harus pakai holder bro ya. Jadi harus dijepit IC-nya itu supaya tidak lari kemana-mana. Kebetulan sekali nggak tahu kemana holder saya penjepit IC-nya itu nggak nemu-nemu. Karena memang belum beli bro ya. Nah ini kan sedang proses penyetakan bro ya. Gagal terus bro ya. Jadi video ini nggak saya singkat, melainkan saya percepat bro ya. Jadi tahu tuh. Gagal lagi, disilet lagi, gagal lagi, disilet lagi bro ya. Sampai rata bro ya. Kalau sudah rata, kita bisa tambahkan fluk dan wassalam bro ya. Ada satu jalur yang menyatu bro ya. Nah untuk cara memisahkannya bro, jalur yang menyatu itu kita cukup pasangkan plat TGA. Kemudian tembak menggunakan blower bro ya. Nah itu kan sudah terpisah lagi bro ya. Mantap jiwa, mantra guna bro ya. Oke lanjut, kalau kaki-kaki IC CPU-nya sudah berhasil dicetak dengan sempurna, ya kita pasang IC CPU-nya bro ya. Dan untuk cara pasangnya sebenarnya kalau bisa nggak usah dikasih fluk dulu lah kalau pengen enak. Nanti kalau sudah setengah matang baru bisa kasih fluk bro ya. Kan Alhamdulillah proses rebaling CPU Redmi Note 10-nya sudah berhasil bro ya. Dan apakah sudah itu untuk rebal? Enggak bro. Jadi habis rebal itu, kadang-kadang ada aja gitu. Keluhannya, kadang-kadang kamera nggak bisa dibuka. Terus kemudian mic nggak jalan. Kemudian sinyal nggak ada. Pokoknya macam-macam lah. Kadang-kadang suara hilang. Nah, sekarang posisinya sudah saya pasang-pasangkan kameranya bro ya. Seperti ini bro ya. Nah, kamera depan juga sudah saya pasang. Dan ini mesinnya, mesin yang tadi. Nah, jadi sudah kebiasaan saya sebelum rebal itu saya sikat dulu nih. Maksudnya saya hajar dulu nih kalian-kalian yang menutupi untuk jalannya eksekusi bro ya. Oke, sekarang saya akan coba tes apakah ini ada baterainya. Aduh, itu padat jatuh bro. Diarin dulu lah. Nanti kita akan ambil. Kayaknya sih itu kartu SIM bro. Sama slot SIM tray-nya padat jatuh. Oke, posisi baterai sudah saya pasang. Kabel antena juga saya pasang pokoknya. Pasang. Sekarang saya akan nyalakan. Apakah nyala? Nah, alhamdulillah amatab jiwa amat raguna bro ya. Jadi, kasus awal itu dia kalau di charge itu masuk ampernya itu 0.1 ampere bro. Kemudian saya kira baterainya kosong banget nih. Kemudian saya tembak menggunakan alat tembak baterai yang seperti ini tetap aja. Jadi, baterainya itu memang ada isinya tapi si HP-nya ini nggak mau nyala bro ya. Kemudian dicolokin ke PC atau laptop itu. Dia nggak terdeteksi driver sama sekali. Jadi, intinya ciri-cirinya seperti itu bro ya. Nah, alhamdulillah ini sudah nyala bro ya. Oke, saya akan langsung cek sinyalnya bro ya. Cek sinyalnya bro ya. Oke, ini sebenarnya paketan. Orang ini tuh dia udah dua kali ini bro kirim paket ke saya. Dia teknisi lagi ya. Kayaknya sih kelihatannya teknisi lagi. Soalnya kalau ngirim itu dusnya kayak gini nih. Ini kan pada LCD bro ya. Dia udah dua kali ini kirim paket ke saya. Alhamdulillah. Ini dong. Yang pertama itu buatin konten juga dia. Karena dia mintanya dibuatin konten. Oke, sekarang saya akan coba sinyalnya. Apakah ada sinyalnya atau nggak. Sekarang saya akan coba buka pinnya. Karena ada pinnya. Lupa nih pinnya nih. Tunggu bro ya. Pin, 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 pin. Oke, sinyal sudah ada bro ya. Nah kamera nih. Biasanya yang nggak ada itu. Yang nggak jalan itu. Kayak cek kamera bro ya. Aduh, ini kayaknya bermasalah bro ya. Kameranya bro ya. Tapi nyantai dulu bro. Tunggu sebentar lagi. Mungkin dia lemot lah. Alhamdulillah bro ya. Mantap jiwa mandraguna. Oke. Kamera depan. Oke juga. Mantap jiwa mandraguna. Kamera yang lainnya. Nah, alhamdulillah bro ya. Iya. Mantap jiwa mandraguna. Kalau udah rezekinya itu. Pasti done bro. Oke, mungkin sampai disini saja. Perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila. Ada kata-kata yang salah dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa mandraguna bro ya. Done, cahit cahit.